Halo sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode kali ini saya akan mengajak sahabat semua Untuk mengetahui cara melatih mental ikan cana Tentunya agar ikan cana galak dan bisa diajak interaksi Cara yang pertama yaitu sering mengajak interaksi Ikan saat memberi pakan Seperti ini ya sahabat Jadi si ikan itu merasa tidak takut dengan yang punya ya sahabat Kalau dia sudah mau merespon Gerakannya sudah bagus Kita kasih hadiah sahabat Untuk penghargaan Terus yang kedua Sahabat sering memberikan pakan Di area atas akwarium Kalau sahabat ingin bisa berinteraksi dengan ikan Sahabat harus sering mengobok-obok akwarium ya sahabat Nah ini sahabat Ini ikan saya sudah dilatih sekitar setengah tahun ya Tangan kita masuk dan Megang pelan-pelan ikan tersebut ya sahabat Tapi ingat Posisi kita jangan di depan kepala ikan Karena bisa jadi Tangan kita yang diserang Sebisa mungkin kita di atas kepala Karena dia paling suka nih karakternya Disini nih Biar jinak Ini red maru ya sahabat Size nya sekitar 40 cm nih Bunga nya bagus Kanan kiri Ada bunga Warnanya juga up ya sahabat Ini warna masih bisa di up-in lagi Masih bisa dinaikin lagi Dengan metode air gelap sahabat Ini adalah treatment ketika ikan sahabat Dalam posisi standar ya Bukan mager Kalau ikan sahabat masih mager Mungkin ada beberapa treatment yang harus ditambahin Yaitu menggunakan media kaca Atau Pakan yang lebih gede Biar si ikan lebih agresif Tapi kalau ikannya sudah Posisinya nyaman Kita bisa langsung Coba aja Masukin tangan Tapi jangan di depan Takut diserang Kita masukinnya ke atas Terus kita Sentuhnya pelan-pelan Kalau belum biasa Dia takutnya Malah mentalnya Ngedown Kalau ini sudah biasa ya Jadi dia enjoy-enjoy aja Coba kita lihat Anatomy ikannya ya sahabat Anatomy ikan Gondrong nih Ikannya gondrong Dorsalnya bagus Gak ada yang keriting ya sahabat Untuk fin Juga gondrong Gak ada yang keriting Nah Gak ada yang keriting nih sahabat Kita kasih makan lagi Biar-biar tidak stress Untuk settingan Kita lagi pakai Settingan bening Yaitu settingan display ya Dan juga bisa Naikin Bunga sahabat Dan disini ada Daun kelakai nih Daun kelakai Untuk treatment Bunga Juga lumayan Ada Perubahan ya sahabat Kalau untuk Naikin warna Sahabat Bisa pakai Settingan air gelap Tapi tentunya Untuk display itu Kurang bisa dinikmati Karena yang bisa kelihatan Kepalanya aja Kalau dia muncul ke depan Kalau bening kayak gini Kan enak Sahabat bisa sambil ngopi nih Tuh kalau atasnya Depan kepala Dikira mau dikasih makan Dia takutnya nyerang Harusnya di atas kepala nih Jangan di depannya Ini ikan saya kasih nama Roger ya sahabat Kita keep Sudah sekitar setengah tahun Di owner sebelumnya itu Sudah keep Dua tahun sahabat Dari Z9 cm Pas masuk ke sini Kita ada PR yang kemarin Di video sebelumnya Yaitu Fin bagian bawah Polong Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Saya keep Sekarang udah No minus Anatominya udah bagus Semua Warna juga oke Bunganya tetap bertahan Nambah dikit-dikit ya sahabat Soalnya kalau Treatment bunga itu Kita harus sabar Bar Ini kita godain lagi nih Kalau penilihan kontes nih sahabat Bisa lihat Di setiap bar Harus terisi bunga ya sahabat Ini bisa dilihat Di depan ada Ada-ada-ada Di belakang sendiri juga ada Ini poin bunganya Lumayan tinggi ya Untuk warna juga dapat Nih Bunganya Kita coba Kasih kaca ya Ini ikan saya Kalau dimainin Pakai kaca Tapi ini ikan Tidak terlalu Suka kaca nih Jadi saya Biasain Ikan-ikan Yang ada di Manjain mata itu Kita Adaptasi Tangan Biar ikannya itu Sama tangan Langsung Respon ya sahabat Kalau sama kaca Dia malah Kurang loh Tambahan lagi Untuk informasi Pakan Kalau mental Usahain Pakai pakan hidup Sahabat Bisa kodok Udang Cacing Sama ulet Itu semuanya bagus Untuk cemilanya Sahabat bisa pakai Pelet Oke sahabat Terima kasih Sudah nonton Video Kita Mudah-mudahan Bisa Menghibur Dan Menambah Edukasi sahabat Mudah-mudahan Sahabat yang Mau treatment Ikan Supaya Bisa Jinak Bisa sukses Yaitu tipsnya Setiap hari Sahabat saat Memberi pakan Harus Mengajak Interaksi Terlebih dahulu Jangan langsung Ngasih makan Ke ikannya Supaya ikan itu Paham dengan kita Tidak kaget dengan kita Dan Akhirnya mau Diajak interaksi Jangan lupa Saat Pemasukan tangan Ke akwarium Posisinya Jangan Pas Di depan Kepala ikan Atau di atas Ikan Bagian depan Karena itu Rawan Digigit Sahabat Jadi Saat kita Masuk ke Akwarium Usahain Kita dari Arah belakang Menuju ke Kepala ikan Pegang pelan-pelan Jangan langsung Diajak interaksi Contohnya Seperti ini Terakhir Dari belakang Pegang kepala Pelan-pelan Kalau udah bisa Bebas Mau diapain Nih Oke Mungkin dia udah Capek ya Sahabat Kita Sudahin dulu Di episode ini Sampai ketemu Di episode selanjutnya Terima kasih Sahabat Yang sudah Subscribe Comment Dan like Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.